Halo guys balik lagi di channel MVP Gaming oke di sini kita akan menggunakan valet 2 ya valet skill 2 jadi kita akan melakukan trik sulap menyulap Hero dari harga satu gol kita bisa sulap hingga menjadi harga dua gol bisa tiga gol empat gol dan bisa juga kelima gol jadi tergantung cooldown skillnya ya kalau masih sempat dan juga darah musuhnya apalagi untuk awal-awal ini kita bisa langsung sulap aja ya untuk menambah gol kita juga mencari Hero Oke kita pasang hero seadanya dulu jadi disini kita fokus mengumpulkan Hero harga satu gol ya untuk yang mau belajar bermain yang paling dua ini ya kita fokuskan Hero harga satu gol kita rubah dulu menjadi hingga level 3 ya bintang Oke kita fokus ngumpulin kita berjuang dulu dengan Hero seadanya perlu diingat untuk mencari Hero harga satu gol ini cukup kita di level 5 itu jangan sampai lebih ya level 5 cukup kalau kita udah menginjak level 6 nanti kebanyakan Hero yang muncul di harga dua gol karena disini kita fokus harga satu gol jadi kita cuma butuh level 5 eh nggak papa kita kalah lawan kita masih lemah ya cuma vale doang yang bintang 2 Oke Queen ayo Queen mantap Queen lawannya juga masih mudah terlalu mudah Oke kita bisa ambil-ambilin Hero harga satu tapi jangan terlalu banyak ya kita cukup beberapa macam yang diperlukan sih untuk skill vale 2 ini yang bisa dirubah cuma 3 Hero ya kanan-kiri sama tengah cukup 3 Hero jadi kita jangan terlalu banyak ngumpulin Hero harga satunya kita cukup 3 Hero tapi karena buat cadangan jadi saya ambil 4 macam Hero ini karena darah kita masih tinggi ya masih banyak nih kita bisa menang mulu tadi di awal-awal Bapak ya awal yang baik ya untuk main vale 2 ini eh dapet Molina oh no 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 ini kenapa Hero harga dua gol semua yang muncul oke kita tahan aja habis ini kita langsung roll habis babak ini ya kalau bisa sih harusnya sebelum crap itu ya crap pertama itu harus udah bintang 3 tapi kalau nggak bisa ya lebih nggak apa-apa oke Queen oh kalah ya oh mantap kita bisa ambil-ambilin selain ya Kai oh zak mungkin kita bisa jual alpha ya ya kita kumpulin alpha kita buang palir jadi cuma ada selain zak martis ini ada 5 ini masih kelebihan kita masih ada 5 macam ada selain ada selain martis 2 zak 3 palir 4 akai 5 nih bisa ada yang dibuang ini ini kalau kebanyakan gini kita susah karena nggak cukup juga stoknya kita fokuskan aja mana yang lebih banyak ya oke di ronde ini kita habis-habisan ya kita jual-jualin aja hero yang nggak penting oke waktunya kita set 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 kita roll kita ambil-ambilin hero warga satu bisa oke bisa kita nggak mampu ya oke mungkin habis ini kita habisin aja kita habis-habisan ya pokoknya kalau bermain pale 2 ini kita harus bintang tiga in dulu tiga biji yang hero harga satu goalnya oke saatnya kita all in kita cari hero menjadi bintang tiga celing mantap artis artis boleh artis akai kezak cukup ya zak artis ini kita bisa jual ya kita habisin disini langsung oke artis artis kurang artis artis satu lagi artis artis oke mantap gaskin kita kita ubah oke kita penting ya dapat paramis ini paramis bintang tiga lumayan sakit juga kalau musuh kumpul bisa rata lagi tadi ada item glowing when itu lebih parah lagi damage nya ya soalnya tadi tidak sempat yang masukin glowing man ya waktunya keburu habis oke kayaknya gak apa-apa kita kalah dulu karena disini kita mendapatkan hero yang secara acak jadi mau gak mau kita harus bisa melengkapi hero yang didapat tersebut meskipun ada salah satu sineriki yang menyala aja udah cukup karena di level 6-7 ini kita udah mendapatkan hero bintang tiga jadi jadi damagenya kerasa banget ke level 6-7 ini tengok nih paramis kita paramis oke bisa rata sih paramis game slayer nyala oke oke kiminya sakit parah kadita boleh kita masukin kadita kita buat tambahan damage paramis karena tadi ada damage soalnya belum ada sinergi yang masuk ke paramis kita tengok paramis udah ada sinergi mage kadita sama paramis oke oke kita tes lagi damage dari paramis oke paramis uh guys tengok guys tengok paramis langsung rata except for me semoga di padbok ini kita mendapatkan item yang bagus wah astro ini astro astro aduh astro nya diambil duluan nah buku aja ya buku-buku oke ya karena goal kita 12 oke kita bisa tabung dulu kita percayakan dengan paramis glowing when plus buku flicker ya memang kalau main paramis ini cocok banget dengan battle spell flicker boleh lawan kita beam slayer uh paramis rata paramis oke paramis uh rata ya atau paramis bintang tiga itu menakutkan oke bisa kita lihat untuk cooldown nya sisa satu babak lagi jadi perlu diingat juga ya apabila skill dua palis sudah mendekati cooldown nya jadi lebih baik kita ambil hero dulu ya apa aja kita beli-beli aja hero nya karena sangat penting untuk melengkapi hero yang kita dapat di abis ini ya kita sulap hero jangan kemana-mana dulu oke mantap banget paramis rata guys lagi paramis paramis oke efek efek glowing memang dasyat kalau ini sih makanannya gini wim slayer ya kalau mystic itu makanannya wim slayer oke saatnya kita merubah hero lihat nih tengok tengok guys tengok 123 oke kita dapet beleric bintang 3 Laila sama kagura bintang 3 oke disini saya sengaja tarik kaguranya ya karena untuk memancing starcore astro power nya ini saya masukin hero astro power oke mantap oke untuk starcore nya kita ambil yang astro ya ambil astro ya ambil astro oke waktunya upgrade level ada bisa masukin kagura 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 semua item nya kita kasih kagura tapi disini kagura ada kadita masih setia menemani oke kagura langsung di uji sama kangkung mantap kagura lagi kagura ulti mana kagura tolong kagura lagi uh mantap ya bisa 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 rata oke mantap untuk sekarang sih kita enggak perlu ngeroll terlalu jauh yang penting ketiga hero ini yang bintang tiga kita minimal kita bisa inilah membangin ya oke seperti ini ya eh mistik mistiknya nyala mistiknya ke dmx kita ada di kagura selesai lawannya archer 6 archer ini sudah jadi look , ternyata menang masih belum kuat ya melawan 6 Archer ke main sabar dulu ya sabar-sabar karena golnya dikit Oke kita siapin aja ya untuk Astro persiapan ke Astro untuk ambil Star Core Astro Oh kita udah ini ya Oh kita udah ngambil Star Core tadi Astro lupa ini dia makanan Kagura kombo kangkung yuk Kagura Oh lihat guys betapa mengerikannya Kagura Mystic kangkung sekali serepet Oke untuk matchbox kalau bisa Oh enggak ada ya Astro sama beam Slayer nya enggak ada kita yang gunner aja gunner ada apa ini kayak gadita gede cooldown tinggal habis ini ya kita sulap lagi kita sulap lagi habis ini jadi jangan kemana-mana tungguin dulu ini apa yang terjadi sulap hero nya menjadi apa ini karena disini hero nya itu ngaca jadi kita harus terus pinter-pinter melengkapin Hero yang didapat dari skill 2 Vale tk gura uh sakit para kaguranya kagura boleh kagura bisa satu lagi nih kimi oke nice oke oke tengok saatnya kita menyulap bim salah bim abrakadabrak wuuh mantap badang cuy bisa kita jadikan hyper ini badang cuy betapa sakitnya badang sementara seperti itu dulu lawan kangkung lagi kayaknya banyak banget yang main kangkung ini ilah rata lah ya kangkungnya masih kurus-kurus oke kita fokus cari item dulu ya astro nya kurang tiga lagi astro kak dita nih kak dita tukang selam hahaha are you suffocating tengok tengok nih tengok betapa mengerikannya tonjokkan mas badang oke mantap ayo hero astro satu lagi astro nya kurang satu malah munculnya link kita butuh hero astro ini satu lagi biar nyala 6 ya sinerinya oke kali ini kita melawan mistik mistik mage badang mantep mas badang naik adita adita menyelam buh langsung hilang satu kali seleman hilang aguranya benar masih ada ke aguranya oh no kita kalah ya kita butuh hero astro mana ini hero astro nya kita belum dapet hero astro kurang satu lagi sayang sekali nampaknya monton tidak berpihak daripada kita ini astro nya kurang satu butuh mino ya mino tour bisa jadi ini ronde all in ya oke badang badang huh sakit parah tanyokannya badang yo badang yuk oh kita menang ya oke nice kita belum sempet merubah hero ke harika 5 gol keling linglung wah mantap akhirnya hero astro nya nongol juga oke nice hyper badang yang takut tak gentar kita langsung taruh depan aja badang astro power di magic chest ini jarang banget yang pakai hyper badang bintang 3 nih ini kayaknya baru pertama ini yang PP gaming yang pakai core atau hyper badang level 3 pula eh sakit parah damagenya oke nice done ya pale 2 tapi nggak sempet ke hero legend oke cukup dengan hyper badang musuh sudah rata oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih